Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial part 1 yaitu lanjutan dari menggambar rumah 3 dimensi pada aplikasi Sketchup pada video dua ini saya akan memberikan tutorial cara merender dan cara edit Photoshop hasil render pada rumah yang telah kita gambar di aplikasi Sketchup ini merupakan tampilan rumah yang sudah kita buat tadi yang sudah dicat kemudian bisa ditambahkan tanaman mobil orang dan lain sebagainya ditambahkan dulu caranya yaitu kecap di warehouse misal mau menambahkan mobil kita cari mobil yang mau kita pakai cell ini tinggal ditarik dan diletakkan disini kita tunggu sampai loadingnya selesai kemudian bisa ditambahkan tanaman caranya sama pilih tanaman yang mau kita gunakan untuk material-material ini namanya adalah 3D Warehouse teman-teman semua bisa mendownloadnya di Google ini kan terlalu besar bisa di scale disesuaikan saja selalu mau ditaruh disini silin lagi bisa di copy bisa di copy kemudian bisa di copy lagi disini kemudian bisa ditambahkan tanaman yang lainnya terdapat sebalik 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 skill Saya juga ditambahkan tanaman yang lain lagi. Misalnya ini. Kemudian kita bisa menambahkan, sebelum melender kita bisa menambahkan area jalan dan lain-lain. Seperti membuat jalan. Misalnya dari sini mau kita buat 7 meter. Dan di sini juga 7 meter. Saya bisa juga membuat ini dulu, pelengkapnya. Pertampilan render bisa menarik. Saya dicat. Bisa di-make group. Kemudian bisa di-copy kan di sebelah sana. Kita rotasi. Kemudian bisa membuat langsung jalannya. Nanti akan menjadi seperti ini tampilan dari rendering kita nanti. Ini bisa dicat jalannya. Bisa digunakan material puffing. Kita edit buat 100. Dan ini bisa juga ditambahkan seperti ini. Sebentar, masih loading. Ini juga bisa kita miripkan ke belakang. Kita buat 55 cm. seperti ini. Yang dibuat miring seperti ini. Nah, seperti ini. Sama yang belakang juga. Seperti ini. Kita juga bisa menambahkan objek. Orang. Untuk. So, ditambahkan di sini. Cekorannya. Kita taruh di sini. Kita membuat view terlebih dahulu. Lalu sudah seperti ini. Kita buat view camera to point perspective. Kemudian view animation at scan grid. Scan-nya nanti akan seperti ini. Kita juga bisa menambahkan objek lain. Seperti mobil. Atau apa. Bebas. Saya membuatnya lagi. Bisa di rotasi. Kemudian bisa ditaruh di sini. Scan lagi. Langkah selanjutnya bisa menyetting setiap materialnya Seperti material mobil ini bisa disetting terlebih dahulu Ini tanda ini, sample paint, arahkan ke cat yang mau disetting Kemudian pilih M, kemudian create refleksi Ini settingannya biar mobilnya mengkilap Jadi setiap item ini disetting semua Setting semua Kemudian peramik bisa disetting juga Direfleksi biar mengkilap Kemudian mobil ini sama Setting itu Sudah, di setting itu. Kemudian masukin settingan. Ini saya sudah membuat settingan sendiri. Jadi tinggal memasukkan saja. Kemudian kita tinggal membuat pencahayaan di dalam rumahnya. Ini bisa kita geser dulu atapnya. Geser 15 meter. Untuk pencahayaan, saya biasanya membuat omni light. Membuat dulu di sebelah sininya. Ini bisa dibuat 2000. Jadi ini dicoba-coba nanti. Buat 2000, oke. Kemudian di copy lagi ke area dalam rumah. Ini bisa dibuat. Misal 3000. Oh iya, warnanya jangan lupa diatur. Warna mau buat warna apa. Saya biasanya krem. Ini juga warnanya. Saya setting krem. Oke. Ini bisa dibuat. Di. Mek komponen. Kemudian saya copy. Di sebelah sini. Kalau sudah, baru kita render. Tunggu. Floatingnya render. Render. menurut. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah proses render. Bisa ditunggu sampai selesai. Proses render sudah selesai. Mari kita simpan. Ini pilih yang PNG. Kita disave. Pilih yang silang. Silang. Ini rumahnya. Mari kita Photoshop. Nah ini rumahnya. Terus di crop. Bisa disesuaikan sendiri. Kalau sudah. Siapin materialnya. Ini materialnya saya sebagian download di Google. Yang pertama awan. Yang terlebih dahulu. Terus objek awan. Ini ditaruh pada bagian bawah. Bawahnya layar 1. Kemudian bisa ditambahkan tanam-tanaman ini. Ini juga berada di bawah layar 1. Untuk meng-copy ini. Ctrl G. Saya digeser. Ctrl G lagi. Ctrl G lagi untuk meng-copy-nya. Kemudian kita ambil objek lain. Seperti tanaman ini. Ini kalau ini ditaruh di atas layar 1. Kemudian bisa ini. Cuma di pojok. Ctrl T untuk scale. Kemudian bisa ditambahkan ini. Ini bayangan dari pohon. Jadi untuk menambah kerealistikan dari hasil render kita. Dan juga bisa ditambah burung. Ditambahkan burung. Kalau sudah selesai. File ini mari kita simpan. File. Save as. Kemudian di-pilih yang Photoshop dulu. Oke. Kemudian di-save lagi. Dalam bentuk. JPEG. JPEG. Terus oke. 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 Ini merupakan hasil akhir dari desain yang sudah kita rencanakan tadi. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.